Hai, ketemu lagi di channel aku Maria Kali ini di videoku, aku akan ngebahas seluruh produknya Nacific Jadi ini udah aku kumpulin agak lama sih sebenernya dan udah aku coba first impression waktu Desember tahun lalu Cuman baru aku sempet bahas sekarang Untuk seluruh produk yang aku punya Yang pertama adalah Nacific Secret Mood Velvet Cushion Ini yang sheetnya 2, 3 and Vanilla Terus, yang kedua Ini ada Terus yang kedua ini ada Nacific Juicy Mood Blazer Aku di shade 01 Berry Blossom Dan juga lip tintnya Yang baru aja aku review kemarin Udah sempet aku battle dengan lip tint lokal Yaitu Nacific Glossy Mood Lip Tint Sama satunya adalah eyeliner Tapi ini aku cari-cari, gak tau aku lupa naruhnya Yang pasti yang seperti ini akan aku tampilin di layar Namanya Nacific All Day Wonderproof Pen Liner Jadi itu tadi untuk seluruh produknya Nacific Dan sengaja aku mau pakai full face Kali ini di videoku Terus kita akan tes seperti apa sih kualitasnya So, kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa Pasti jangan lupa untuk klik tombol like-nya Karena like diri kalian amat sangat berharga Melebih yang kalian kira Dan aku sangat seneng banget Kalau kalian mau klik tombol like Kalau misalnya nih kalian pengen tau review detailnya Sebenernya untuk cushion sama lip tint udah aku pernah review di video terpisah Nanti akan aku taruh linknya di bawah Jadi kalian bisa langsung cek-cek aja Untuk packagingnya kayak gimana Terus ketahanan detailnya seperti apa Dan sebenernya seperti yang aku bilang tadi ya Produknya ini udah aku pakai cukup lama Kayak sekitar Desember Jadi kondisi wajah aku waktu itu berbeda dengan sekarang Lebih banyak bekas-bekas jerawat di sekitaran dagu aku Jadi kondisi wajahku agak berbeda juga ya dengan yang sekarang Di sekitaran dagu aku masih banyak bekas-bekas jerawat yang agak kehitaman gitu Dan untuk saat ini sih udah cukup membaik Kemarin aku baru aja nge-review produknya Avoskin Kemarin aku baru aja review nih Untuk produknya Avoskin yang Skin Bay Itu khusus untuk bekas-bekas jerawat aku Kalau kalian belum tonton bisa cek linknya di atas ini Atau nanti akan aku taruh di bawah juga So kayak gini kondisi wajahku waktu itu Dan langsung aja aku akan review sekalian pakai di wajahku aja ya Sebenernya sih dulu aku ada beberapa kesalahan yang aku lakuin Tadinya aku berpikir pengen aku ganti aja videonya dengan yang aku pakai sekarang Karena kan sama aja produknya Cuman menurut aku jadi kurang real gitu loh Jadi aku bener-bener akan kasih lihat first impression yang aku pakai waktu itu ya Kalau misalnya ada beberapa kesalahan nanti akan aku perbaiki Aku akan kasih tips and triknya di videoku kali ini Yang pertama setelah aku selesai menggunakan skincare Pastinya aku akan pakai si cushionnya Sheet yang aku pakai ini 2-3 Vanilla Yang menurut aku sebenernya agak sedikit keputihan Tapi gak yang parah-parah banget sih Masih bisa masuk di skin toneku Puffnya sendiri sih aku gak masalah Dia bener-bener bisa berfungsi untuk meratakan cushionnya Tapi memang tekstur cushion yang ini tuh Menurut aku dia coveragenya itu light to medium di wajahku yang waktu itu ya Karena memang masih ada bekas-bekas kehitaman di sekitaran daku aku Jadi finishnya kayak gini, dia ini sebenernya matte tapi agak yang sedikit glowing Jadi kayak mirip-mirip makeover yang power stay itu untuk finishnya Cuman coveragenya beda Yang ini hanya sedikit menyamarkan noda-noda Gak yang meng-cover banget menurut aku Kalau misalnya kalian gak punya banyak impression wajah sih gak masalah ya Terus yang kedua langsung aku mau aplikasikan untuk blush onnya yang tadi GC Mood Blazer di Shade Berry Blasm Pas aku buka seperti ini Dia sebenernya udah ada kacanya yang ada penutupnya Setelah plastiknya dibuka, kacanya ini beneran yang jelas banget gitu loh Bisa langsung kita buat ngaca kalau kita mengaplikasikan blushnya Secara untuk ukurannya dia juga cukup praktis Gak yang gede banget So masih bisa sih dibawa kemana-mana Jadi aku pikir sih tadinya bisa dipakai Kalau misalnya kita mau touch up gitu ya Cuman awalnya tuh aku ngerasa ini tuh powder blush Tapi ternyata dia cream Waktu aku pegang teksturnya beneran se creamy itu Dan langsung ngangkat banyak gini untuk warnanya Di sheet yang 01 ini dia kayak warna-warna pink mouth Mirip banget sama lip cream yang lagi aku pakai Ini nasi Vick juga yang 05 Cozy Rosey Jadi matching gitu loh waktu dipakai di makeupnya Dan waktu diaplikasikan di pipi tuh Itu kayak warnanya agak cukup cetar Tapi pas di tap-tap menggunakan jari Itu beneran jadi natural Terus ini kesalahan yang aku lakukan Mungkin itu cushionnya belum terlalu nge-set di muka aku Tapi aku udah cukup banyak tap-tap blush ini Jadi dia itu mengambil coverage dari cushionnya So imperfection aku kelihatan gitu loh So hari ini aku mensiasati Pake cushionnya beneran aku tunggu sampai nge-set Setelahnya baru di tap-tap menggunakan blush onya ini Beneran tepuk-tepuk ringan Jangan sampai ngegeser Dan hasilnya seperti ini Menurut aku sih lebih lumayan ya Daripada yang pertama kali aku pakai Untuk hasil blushnya sendiri Seperti yang lagi aku pakai sekarang Ini beneran natural banget Walaupun warnanya cukup gelap ya awalnya Tapi pas dipakai di pipi Itu waktu diratakan Jadi hasilnya pink yang masih natural Untuk blushnya ini juga aku aplikasikan di kelopak mata aku Walaupun karena dia cream blush Harusnya sih setelahnya aku set menggunakan yang berbentuk powder Karena kalau didiamkan seperti itu dia kayak agak cracking gitu loh Nanti di kelopak matanya Terus lanjut sekarang aku akan menggunakan eyelinernya Menurut aku sih untuk eyelinernya ini dia berbentuk eyeliner spidol Yang aplikatornya tuh gak terlalu yang presisi kecil Agak sedikit gede Udah gitu dia tuh beneran spidol Bukan yang kayak kuas lentur Kayak punya yang Maybelline itu loh Jadi pas dipakai di kelopak mata sih Kalau aku sendiri yang pecinta eyeliner Dengan hasil yang cuma tipis-tipis aja Aku gak terlalu suka dengan aplikator spidol kayak gini Karena rawan banget ketebelan Seperti yang aku pakai waktu itu keliatan banget kalau ketebelan Berbeda pastinya dari yang aku pakai hari ini Karena aku menggunakan Maybelline yang hyper sub liner Yang warnanya kuning Menurut aku dia ini kuasnya agak lebih lentur gitu loh Dan juga tipis banget Jadi hasilnya bisa lebih presisi, lebih kecil gitu Tapi yaudah itu semua tergantung preferensi kesukaan kalian masing-masing ya Dan pastinya nanti kita akan lihat ketahanannya seperti apa Karena memang dia nyebutnya wonderproof eyeliner Jadi aku gak tau apakah ini waterproof atau enggak Nanti kita akan lihat di tes ketahanannya Yang terakhir yang bakal aku coba Ini adalah lip tint-nya yang Glossy Mood Lip Tint Sebenernya ini juga udah pernah aku bahas lengkap Tapi aku sedikit mengulang disini Mungkin kalian belum lihat videonya Ini secara teksturnya kayak gel tint gitu Tapi cukup kental ya Dan waktu diaplikasikan di bibirku Di warna 05 My Heart ini Dia beneran bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap Walaupun sih menurut aku ini memang harus beberapa kali gitu Cuma hasil akhirnya dia coverage-nya oke Udah gitu hasilnya beneran kayak bibir-bibir yang basah, sehat Dan gak lengket sama sekali Ini juga jadi salah satu best lip tint favorit aku Di video yang kemarin yang sudah aku bahas Karena selain dia bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap Rasanya nyaman dan gak lengket juga Seperti ini ya untuk hasil makeupnya Dan tadi aku selesai mengaplikasikan sekitar jam setengah 10 pagi Waktu aku katupin di tangan Ternyata memang lip tint-nya cukup transfer Jadi aku siasati dengan mengambil tisu Udah gitu aku katupkan di tisu Untuk luasinya nanti akan menempel di situ So kalau misalnya nanti kita akan pergi menggunakan masker Dia gak akan terlalu transfer gitu loh Terbukti ini setelah aku tap menggunakan tisu Aku minum-minuman Di bagian cangirnya gak terlalu yang menempel Jadi ini bisa dijadikan salah satu trik juga ya Kalau misalnya kalian mau bepergian pakai lip tint ini Cuma gak mau terlalu banyak transfer Dan ini udah sekitar jam 11.24 Aku selesai pergi tadi Jadi pemakaian hampir di 2 jam ya Aku akan kasih lihat di maskernya Untuk lip tint-nya dia gak terlalu transfer Udah gitu di bagian cushion-nya juga Sama blush on Gak terlalu banyak transfer di masker juga Kalau kalian bisa lihat masih cukup bersih ya Untuk maskernya Dan hasilnya seperti ini di wajahku Menurut aku juga belum terlalu yang berminyak banget Udah agak sedikit berkilau sih di sekitaran hidung Tapi gak terlalu yang segitunya Oh ya tadi aku nge-set bedaknya itu Menggunakan pons yang BB powder Aku lupa bilang ke kalian Jadi memang dia gak ada kayak ketahanan minyaknya gitu So kita akan lihat murni untuk kualitas cushion-nya seperti apa Kalau dilihat sekarang sih Untuk coveragenya di sekitaran dagu aku juga masih cukup bagus ya Karena memang belum terlalu berminyak untuk wajahnya So untuk pemakaian 2 jaman masih oke Sekarang aku akan tes ketahanan untuk lip tint-nya Mungkin buat kalian yang belum tahu Ini aku akan makan makanan yang cukup berminyak Nanti aku akan kasih lihat hasil akhirnya seperti apa Setelah selesai makan makanan berminyak Menurut aku sih dia cukup banyak hilang di bagian tengahnya Tapi memang masih bersisa stain di bagian pinggiran bibirnya Walaupun sih menurut aku nyaris hilang sih Jadi untuk lip tint-nya ini sih memang kurang tahan lama untuk makan makanan berminyak Seandainya kalian makan makanan yang ringan sih masih oke Kemarin aku sempat battle juga dengan second date milky gel lip tint Kalau misalnya kalian mau tahu itu tekstur mereka tuh sama Coveragenya juga oke Tapi untuk detail ketahanannya pastinya kalian tonton langsung aja di videonya Bisa klik link-nya di atas Atau akan aku taruh di kolom deskripsi Ternyata karena tadi aku makan mie untuk di imperfection bagian Di bekas-bekas cerawat aku agak kena minyak Jadi itu coveragenya beneran agak memudar kelihatan gitu Tapi gak apa-apa sekarang aku bakal update lagi selanjutnya Ini udah sekitar jam setengah 4 sore Menurut aku ini kelihatan udah berkilau ya untuk wajahku Dan aku akan zoom aja ke kalian kasih lihat detailnya seperti apa Di lipatan hidung aku udah cukup kelihatan berminyak Ini pemakaian berarti sekitar 6 jam Walaupun kalau aku lihat detailnya di bagian blush on Karena mungkin dia cream blush ya Masih ada kayak warna pinkisnya gitu di pipi aku Cuma overall di pemakaian 6 jam memang dia sudah cukup berminyak Tadi dengan dipadukan menggunakan pons yang BB powder Jadi untuk hari ini aku set menggunakan bedak yang beda Yaitu Fit Me Loose Finishing Powder yang seperti ini Ini biasanya ketahanan minyaknya lebih bagus So nanti hasilnya seperti apa Akan aku taruh update-nya di kolom deskripsi bawah ya Kalau misalnya menggunakan bedak yang ini Walaupun sebenarnya di 6 jam sih ini coveragenya masih cukup oke ya Gak terlalu yang selumer itu juga Blush on-nya juga masih kelihatan Tapi sekarang kita akan lihat untuk di bagian eyeliner-nya seperti apa Sengaja banget karena udah kelihatan cukup berminyak Aku spray aja di bagian sekitaran mata Ini aku menggunakan alloy face mist-nya dari La Coco Dan disitu aku coba untuk tap-tap menggunakan tisu di sekitaran eyeliner-nya Kalau untuk maskaranya karena itu maskara waterproof dari Maybelline Jadi gak akan lumer Ternyata pas aku lihat dia itu memudar ya Kayak malah hilang gitu di bagian eyeliner-nya Jadi menurut aku kesimpulannya sih eyeliner-nya sayang banget dia gak waterproof Walaupun sih bisa dibilang dia gak yang sehilang itu ya Cuma kalau misalnya kena air yang cukup deres atau cukup banyak Dan dihapus misalnya kita suka gitu Alhasil dia pasti akan perlahan hilang Oke itu tadi untuk seluruh review dari produknya Nacivic Aku tes seharian sampai ke tes ketahanannya Dan kesimpulannya disini untuk seluruh produknya Nacivic Sebenernya yang paling aku rekomendasikan walaupun gak aku bahas di video kali ini Masih dari yang Daily Mood Lip Creamnya yang aku pakai ini Di shade 305 Cozy Rosy ini masih jadi favorit aku banget Karena dia teksturnya nyaman ngelembapin bibir Bisa meng-cover pinggiran bibirku Udah gitu hasilnya matte yang cukup tahan lama Aku udah beberapa kali ngebahas juga Nanti akan aku taruh link-nya di bawah Kalau kalian mau lihat review lengkap si Nacivic Daily Mood Lip Cream ini Terus yang kedua menurut aku adalah cushion-nya yang Secret Mood Velvet Cushion Karena memang dia sebenernya coverage-nya cukup oke Hasilnya masih yang natural gitu Dan ketahanannya juga di 6 jaman Masih kelihatan cukup meng-cover Agak hilang di sekitaran bekas jerawat kan Karena kena minyak ya Kalau enggak, dulu aku udah pernah nge-review ini Bahas lengkap Dia cukup tahan lama Walaupun coverage-nya sih masih kurang di aku Dan selain cushion-nya Ini kesukaan aku yang kedua adalah yang Glossy Lip Tint-nya Karena menurut aku dia coverage-nya oke Bisa menutup pinggiran bibirku dengan tekstur yang nyaman Jadi walaupun dia kurang tahan lama untuk makan-makanan Tapi paling enggak teksturnya nyaman dan enggak membuat bibir kering So ini bisa dijadikan favorit aku yang kedua setelah lip cream-nya Produk yang terakhir yang menurut aku biasa aja itu adalah Bloss-nya Jadi sebenernya sih dia untuk packaging-nya aku suka banget ya Kecil udah gitu masih ada kacanya Cocok banget kalau kalian mau touch up Cuma pas dipakai kalian harus super duper hati-hati Karena kalau enggak dia bisa merusak untuk base makeup-nya Jadi kalau aku sendiri sih lebih prefer milih yang press blush Atau blush yang berbentuk powder Dan waktu aku coba pakai setelah menggunakan bedak pun Itu dia juga agak susah diratakan gitu loh So aku lebih prefer menggunakan powder blush Dibandingkan menggunakan yang creamy blush-nya ini Coba deh kalian bisa komen-komen di bawah Menurut kalian seperti apa Karena mungkin aku salah penggunaannya atau kayak gimana Ada trik khususnya Kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah Yang pasti sih untuk Bloss-nya ini bukan favoritku Oke akhirnya selesai sudah untuk videonya Semoga bisa bermanfaat dan membantu buat kalian Kalau misalnya nih kalian enggak mau ketinggalan update video terbaru dari aku Pastiin untuk subscribe channel dan nyalain notifikasinya Terus kalau kalian suka video gue seperti ini Pastiin juga klik tombol like Sampai ketemu lagi, bye